Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama Gotomo di sini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Udah beberapa minggu ini gue bolos bikin video ya, karena emang gue nggak sempat ada kerjaan lain. Tapi akhirnya hari ini gue bisa bikin video lagi, dan di video kali ini gue mau sharing ke kalian, sekaligus bernostalgia sama beberapa game-game Android lawas. Game-game yang jaman Galaxy Mini, terus dulu ada Galaxy Ace, Ace 1, Android pertama gue, terus... Ya pokoknya jaman Android paling canggih tuh Galaxy Ace 1 lah. flagship-nya tuh Galaxy Ace 1. Gue mulai keinget lagi sama game-game Android lawas ini, karena kemarin gue sempat ngobrol sama temen-temen, ya ngomongin aplikasi lah. Dan intinya itu kita ngomongin kalau game-game Android jaman sekarang itu udah nggak ada yang se-booming dan selonglas game-game Android jadul, game-game Android lawas. Ya mungkin jaman sekarang juga ada beberapa game yang bisa kayak gitu, kayak Mobile Legends, terus PUBG, tapi itu juga karena gameplay-nya itu adaptasi dari game PC, bukan pure mobile game. Nah, dari situ satu-satu pada cerita tuh, dulu gue pernah main ini, gue pernah main itu, pernah ada game ini, pernah ada game itu, terus ada banyak yang udah nggak ada di Play Store juga. Ya pokoknya intinya banyak game-game unik dan bagus jaman dulu yang udah ditinggal pemainnya lah. Jadi nanti di video ini gue bakal share ke kalian 9 game Android lawas, mungkin udah ada yang tau, mungkin ada yang belum, yang masih seru dimainin dan masih bisa kalian cari dan download di Play Store. Beberapa game udah release-nya nanti itu sebenarnya ada yang berbayar kalo kalian cari di Play Store, tapi di video kali ini gue akan bagiin gamenya secara gratis. Gue udah taruh APK-nya di deskripsi, jadi kalian tinggal download. Kalian tinggal bayarnya pake like dan subscribe. Oke, langsung kita lihat list gamenya ada apa aja. Siapa tau di sana ada game yang dulu jadi favorit kalian. So let's check it out. Di urutan pertama ada Samurai 2 Vengeance. Game RPG ini rilis tahun 2010 dari developer Madfinger Game. Game ini laris karena emang yang pertama grafiknya bagus banget pada waktu itu dan gerakannya juga smooth banget. Padahal smartphone jaman itu speknya masih rendah, tapi game ini sama sekali gak ngelag. Game ini grafiknya 3D dan pake konsep kayak kaligrafi Jepang gitu. Jadi objek-objek yang di dalam game ini kayak digambar pake kuas gitu. Dan kalo dari gameplaynya, Samurai 2 Vengeance ini juga simple banget. Karena cuma ada beberapa virtual button buat gerak sama nyerang. Oh iya, perlu diingat kalo game ini gak cocok buat anak kecil karena mengandung beberapa adegan yang cukup sadis dan gak disensor. Yang kedua ada Battleheart. Game ini rilis tahun 2011 dari Nika Mobile dan ini adalah salah satu game yang menurut gue kalian harus coba. Karena game ini game RPG yang sistem battle-nya lumayan unik dan zaman itu belum pernah ada di game mobile. Gameplaynya jadi kalian bisa ngarahin karakter kalian buat nyerang atau lakuin sesuatu itu pake di drag. Nah, karakter yang kita gerakin itu nanti jalan atau ngelakuin komen ke arah yang tadi kita drag. Di game ini battle-nya pake sistem tim, jadi nanti di game ini kalian bisa bangun tim. ada beberapa kelas, ada cleric, ada knight, ada wizard, terus ada beberapa lagi yang lain. Jadi nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan di level yang lagi kalian mainin. Game yang ketiga ada Where's My Water. Game ini waktu itu booming banget karena ini adalah game pertama plus karakter original pertama Disney di dunia mobile game. Sengking boomingnya ini game selama hampir sebulan setelah rilis, dia saingan sama Angry Bird buat ngerebutin tangkat top mobile game di App Store. Jadi di game ini kalian dikasih sumber air sama karakter buaya dan cara mainnya adalah gimana caranya kalian bikin jalan supaya airnya nyampe ke si buaya dengan cara ngehapus tanahnya pake jari. Nah, kalian bakal kalah kalau air yang nyampe ke buayanya itu nggak cukup. Game ini levelnya banyak banget dan unik-unik, jadi mungkin kalian yang suka game puzzle bisa coba game ini karena lumayan bikin penasaran. Yang keempat ada Fruit Ninja. Nah, ini juga pasti udah banyak yang tau gameplaynya motong-motong buah yang kelempar di layar pake jari, jadi jari kita jadi kayak pisau-nya gitu dan bakal kalah kalau ada buah yang nggak kepotong atau nggak sengaja motong obstacle. Fruit Ninja ini gameplaynya sangat ngandelin interaksi jari sama objek yang ada di layar dan ini memang ciri khas game Android jaman dulu ya karena teknologi kapasitif touchscreen itu waktu itu masih wow banget. Jadi para developer bikin game yang gameplaynya itu lebih manfaatin touchscreen ketimbang virtual button. Di list kelima ada Jetpack Joyride. Jetpack Joyride ini rilis tahun 2011, developernya sama, Caproot Ninja dari Halfbreak Studio juga, dan game ini umurnya cukup panjang sampai di beberapa generasi HP dia masih banyak di-download karena emang gameplaynya bener-bener simple terus adiktif. Mainnya cuma perlu di-tap pake satu jari, jadi gameplaynya itu kita gerakin player pake di-tap dan ngejaga biar playernya tetap terbang dan ngindarin beberapa obstacle. Game ini jadi seru banget buat adu-aduan skor karena game ini gak bisa ditebak atau dihafal posisi obstacle-nya karena setiap mulai game baru itu obstacle-nya berubah terus. Jadi game ini bener-bener ngandelin refleks sama konsentrasi. Game ke-6 ada Ninjam. Game ini rilis tahun 2010 dan gameplaynya juga hampir sama kayak Jetpack Joyride, adu-aduan skor juga, siapa yang paling tinggi. tapi bedanya kalau Jetpack Joyride arahnya kiri ke kanan, Ninjam ini arahnya vertikal dari bawah ke atas. Ninjam ini developernya sama kayak Paper Toss dari Backflip Studio juga, tapi sayangnya game ini sekarang udah gak ada di Playstore, entah kenapa alasannya. Tapi jangan takut, gue udah taruh link APK-nya di deskripsi, jadi kalau kalian mau coba, kalian tinggal download dari situ. List ke-7 ada Doodle Jam. Game ini pertama kali rilis di tahun 2009 di iOS dan sukses berat setelah rilis, bahkan walaupun gamenya berbayar, Doodle Jam ini di-download kurang lebih 25 ribu kali setiap hari selama 4 bulan. Doodle Jam ini bisa laris banget karena game ini emang cara mainnya itu super-super simple, cuma perlu digoyang kiri-kanan doang pake fitur gyroscope, yang waktu itu memang belum banyak game yang ngandelin fitur ini. Cara mainnya, jadi di game ini ada karakter yang loncat-loncat gitu di platform, platform kecil-kecil banyak, jadi kita tinggal goyangin HP-nya dan arahin si karakternya buat loncat dari satu platform ke platform lain. Kalau kita goyangin HP ke kiri, karakternya ikut ke kiri, kalau ke kanan, dia ikut ke kanan. Nah, game ini cocoknya buat ya killing time lah sama ngadu skor. Urutan ke-8 ada Zenonia. Game dari developer Gameville ini rilis tahun 2008 dan jadi salah satu pionir game RPG di mobile karena emang waktu itu belum banyak. Gameplay-nya sama kayak game-game RPG 2D kebanyakan, kamera dari atas, terus ada shortcut item, terus ada beberapa indikator lain juga. Zenonia ini bertahan lumayan lama, bahkan udah dibikin sampai beberapa sequel dan yang bikin game ini laris banget waktu itu adalah gameplay dan story-nya yang lumayan panjang dan seru. Nah, kalau gue sih gue rekomen kalian main Zenonia yang terakhir aja yaitu Zenonia 5 karena selain gambarnya udah bagus, fiturnya juga udah lengkap. Selain itu juga karena emang Zenonia 1, 2, 3 itu udah nggak kompetibel di versi Android yang baru-baru. Mentok cuma sampai Android KitKat. Dan juga game-nya emang udah nggak ada di Playstore. Yang masih bisa kalian cari dan download di Playstore itu Zenonia 4 sama 5. Tapi APK buat Zenonia 1, 2, 3 tetap gue taruh di deskripsi siapa tau kalian mau main di emulator. Game terakhir ada World of Goo dan game ini gue rekomen banget buat kalian coba karena menurut gue ini bagus banget. Game dari 2D Boys ini rilis tahun 2008 di Nintendo Wii terus baru rilis buat mobile itu di tahun 2010. Game ini menangin banyak banget award termasuk Game of the Year dari banyak media. World of Goo ini bisa sukses berat karena emang gameplay-nya itu unik banget jadi di gamenya itu kalian dikasih kayak semacam tetesan tetesan-tetesan comberan gitu bulet-bulet banyak dan tetesan ini bisa kalian tempel dan kalian bangun kayak Lego. Goal-nya adalah kalian bangun jalan untuk tetesan-tetesan lain yang kesisa biar bisa ngejalar ke pipa pembuangan. Jadi posisi pipanya itu tiap level beda-beda. Ada yang tinggi banget ada yang posisinya di bawah ya macem-macem lah. Game ini ada story-nya dan level-nya banyak banget jadi ini bener-bener recommended banget buat kalian yang belum coba. Nah, itu tadi beberapa game Android lawas yang menurut gue sampai sekarang masih seru buat dimainin. Sebenernya masih ada banyak banget game-game Android jadul yang gameplay-nya unik dan seru banget tapi gue nggak bisa list semua karena emang banyak banget jadi beberapa yang lain itu udah gue list di deskripsi kalian bisa cek siapa tau kalian mau download dan coba. Buat kalian juga yang mungkin tau game-game Android lain yang seru dan asik mungkin kalian bisa komen di bawah nggak harus yang lawas kok yang baru-baru juga nggak masalah karena beda generasi HP beda juga gamenya yang lagi booming apaan. Jadi ya, komen aja game Android favorit kalian. Oh iya, buat kalian juga yang mungkin baru di channel ini kalian bisa subscribe dengan tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian update terus video-video baru di channel ini. Oke semuanya sekian dulu buat video kali ini thank you semuanya see you on the next video bye-bye!